Diributkan di Natuna ada nelayan asin, dari total 53 kapal yang kami tangkap, 30 kami tangkap dari Natuna. Kok tidak ditenggelamkan? Kenapa harus ditenggelamkan kalau masih punya nilai ekonomi? Ada kampus-kampus jurusan perikadan kita yang butuh kapal-kapal latih, kapal-kapal untuk praktek. Kenapa kita harus tenggelamkan? Menenggelamkan kapal itu butuh biaya lagi setelah putusan pengadilan ditenggelamkan. 50 juta sampai 100 juta harus ada biaya menenggelamkannya lagi. Ngebornya, bakarnya, nyari tempatnya, ngumpulin orangnya, ngumpulin medianya, konsumsi dan sebagainya. Saya tidak mau lagi bermain menari demi untuk mencari populartas diri saya.